Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi ya Pak Rabat, teman-teman, semoga teman-teman semua sehat hari ini ya Teman-teman, jam saya buat video ini jam 5.40 menit ya, teman-teman, tanggalnya tanggal 5 Agustus 2024 Teman-teman, saya mau bahas mengenai bulu tangkis ya, mengenai kripturya Mariska Tunjung nih Saya kemarin berharap, karena kripturya itu satu-satunya yang lolos ke semifinal ya teman-teman Jadi saya berharap kripturya akan membuat kegitan, tapi memang saya sudah prediksi hampir 100% ya Hampir 100% bahwa kripturya akan menghadapi tembok, ya akan menghadapi tembok yang kokoh sekali, yaitu Anseong Karena rektor pertemuan dengan Anseong nggak pernah menang, gitu ya teman-teman, ya 7 kali pertemuan ya 8 kali selama kemarin itu nggak pernah menang Memang Anseong itu kukuh sekali ya, seperti tembok gitu teman-teman, permainannya Jarang sekali kalah, saya mengikuti Anseong itu setiap dia tur ya Dia tuh jarang sekali kalah, makanya dia jadi nomor satu dunia kan Dia jarang sekali kalah, pernah kalah pas dia nggak fit aja Jadi, begitu di semifinal kripturya ketemu dengan Anseong di Olympia de Paris ini Waduh, berat sekali, saya berharap kripturya masuk final dan ya minimal final lah, dapat perak gitu ya Ternyata di semifinal ketemunya Anseong, teman-teman Nah, jadi saya, udah, kayaknya kripturya akan mandek di semifinal nih Udah, begitu, bukan saya aja ya, para pengamal bulu tankis dunia pun sama ya, saya baca-baca Nah, saya mau mengupas tentang bulu tankis atau BBSI ya, teman-teman ya Jadi, kalau teman-teman mengikuti BWF Tour, teman-teman akan lihat grafiknya Indonesia ya Di situ kelihatan sekali Saya hitung itu beberapa tahun ya, bukan hanya satu tahun Berapa tahun terakhir ini, banyak sekali komentar-komentar yang Kalau bahasa ininya ekstrimnya menyudutkan ya, BBSI Tapi kalau bukan bahasa ekstrimnya, bahasa kritik ya Itu menyudutkan BBSI, gimana ini? Bulu tankis Indonesia menurun semua Ya, regenerasinya nggak jalan Padahal generasi banyak loh di Indonesia, teman-teman Banyak sekali Beda dengan Jepang Jepang itu pemain-pemain yang belum terlalu tua pun sudah diregenerasi Iya Sudah diregenerasi, Indonesia belum, regenerasinya nggak jalan nih Mau yang putra, mau yang putri, nggak jalan Makanya, stuck Di itu-itu aja, stuck Kalau Jepang itu Gento Momota itu ya, teman-teman ya Gento itu Itu kan nggak lama sih ada di ranking satu dunia Digantikan dengan junior-juniornya Gento Momota Nggak lama dia Begitu dia bertahan beberapa tahun Ya, baru ada generasi-generasi mudanya lagi muncul lagi dia Tangguh-tangguh Nah, kalau Cina nggak usah jokong lagi Cina itu generasinya banyak banget Dan dia selalu menguasai dunia Bahkan di olipiada pun dia menguasai banyak generasi Indonesia cari satu Mendaliannya setengah mati di olipiada Cina begitu Running langsung leading dia Pertama Jepang leading ya Langsung disusul Cina Emang Cina tuh begitu Di lomba-lomba dunia seperti itu, teman-teman Cina ya Karena emang latihannya Bener-bener apa ya Kalau teman-teman lihat latihan atlet-atlet Cina Wow Itu luar biasa itu latihannya Begitu juga Jepang ya Nah, pertanyaannya begini ya Teman-teman Jepang itu Kenapa penduduknya nggak terlalu banyak Tapi kualitasnya Mendunia semua Itu yang Jepang Yang saya bilang itu Deketilah Jepang sama Korea Jepang sama Korea itu kenapa Negara yang sama-sama Berdiri dengan Indonesia Nggak jauh ya Dulu bahkan di bawah Indonesia loh teman-teman Itu Korea itu dulu Sekarang sudah melejit Ya melejit Ngejar Jepang Karena memang dia tuh Korea itu ada sejarah Kebencian ya Kebencian dalam arti permusuhan Permusuhan Dengan Jepang Jadi dia nggak mau kalah dari Jepang Itu begitu sejarah spiritnya teman-teman Dia nggak mau kalah dengan Jepang Apapun sama teknologinya Mau olahraganya Mau apapun Nah, tapi positif kan ya Jadi nggak mau kalah Tapi positif Akhirnya Dia terus berkembang Mencari tahu Berkembang mencari tahu Nah, spirit itu yang membuat Korea Selatan kan Wah, melejit sekali Menjadi negara maju Nah, Indonesia Di tangan Sintayong Yang ikut nih Bolanya Bola ya Tapi Bulu tangkisnya enggak Bolanya ngikut tuh Mulai itu Ngejar Korea Selatan Ke Jepang Nah, kembali lagi Ke belu tangkis ya teman-teman Grafik tuh nggak bisa diboongin Teman-teman bisa lihat grafiknya ya Jadi Jepang Indonesia Teman-teman bisa dilihat Di elektor Bahkan di Indonesia Master aja Indonesia nggak ada yang juara Di Indonesia Master Jadi tuan rumah Nggak ada gugur semua Itu kan Salah satu indikasi ya Bahwa Regenerasi Bolu tangkis Indonesia Nggak jalan Itu-itu saja yang maju Nah Ini teguran lagi ya Kritikan lagi Buat PBSI Kalau teman-teman lihat Setiap kritik-kritik ya Komen-komen Netizen itu kan Bagai dari masyarakat ya Selalu mengkritik PBSI Gimana nih PBSI Loyo Gimana PBSI Yang saya ucap ini Yang Yang lemah-lembut ya Asal-asal banyak lagi Ekstrim-extrim komentarnya Loyo lah Gimana lah Itulah PBSI Diserang Bama netizen Karena memang begitu Jadi Jadi Diturut-turut Jangan-jangan kita Masuk ke final aja Ujung-ujungnya Menthol Mental di final Masuk semifinal Empat besar Delapan besar Rata-rata Rata-rata Di 16 dan Delapan besar Menthol 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 Terus akhir-akhir ini Nah ini Masuk ke semifinal Ini kejutan sekali Kemarin Grikuria Tapi udah tahu Siapa nih lawannya Ntar Siapa nih lawannya Ntar Grikuria Di semifinal Eh ternyata Anseong yang selama ini Nggak pernah menang Grikuria Nggak pernah menang Sama A Anseong itu Nggak pernah menang Dengan mudahnya Anseong Mengalahkan Grikuria itu Yang saya bilang Tembok besar Tembok Tupuh Walaupun di tim pertama Grikuria menang Hal satunya Terima kasih Nggak pernah menang saya tentang badminton ya, itu grafiknya Indonesia turun, mudah-mudahan diambil langkah supaya bisa Indonesia itu ada di 3 besar lagi ya teman-teman oke, terima kasih update terus, berita-berita di Buat Makan TV, sampai jumpa